Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cikwadarat Oke, jadi disini saya akan membahas mengenai inform search algorithm, nah pakai algoritma greedy best first Nah, jadi disini kita punya ini ya, kayak graph gitu, ada node Kita misalkan mau dari kota S, ini startnya, menuju goal state-nya misalkan kota E, ini Nah, kan kita bisa macam-macam ya, lewat A, lewat C, atau lewat B, kemudian dari B misalkan ke H, atau ke D, dan seterusnya Jadi kita punya banyak opsi Nah, kalau kita pakai greedy best first search, nah nanti kita pakainya jarak estimasi dari kota yang kita ada Contohnya kita dari C, menuju ke E, itu jaraknya berapa, contohnya ini adalah 7 km Nah, kalau dari S ke E, itu 12 km, dan seterusnya Jadi kalau teman-teman lihat, di tabel kita kan ada tulisan node dan juga HN Nah, HN ini atau HN ini, dia adalah jarak estimasi dari kota node-nya menuju ke goal state-nya Jadi pasti si E ini akan 0, karena dia adalah goal state-nya Nah, cara ngitung estimasi-nya gimana? Ya, kalau di real life kan kita tanya, misalkan kita di Semarang, kita mau ke Surabaya Kita tanya lah ya, orang-orang di sekitar situ Kira-kira jaraknya berapa sih antara Semarang ke Surabaya? Atau teman-teman bisa lihat di plank-nya kan, di plank jalan itu ada yang warna hijau, kalau di Indonesia itu Nah, itu kayak gitu, jadi estimasi jarak yang dari kota sekarang saat ini menuju ke goal state Nah, mari kita mulai algoritmanya Dari kota S ke E itu harusnya lihat mana, kalau pakai greedy best first search Pasti pertama kita di kota S ya, ini kan start-nya Nah, kemudian karena dia pertama, jadi kita masuk ke close Habis di open, langsung close Jadi kayak nggak ada pilihan lain Nah, setelah kita berhasil menuju ke kota S ya Kita menuju ke start, kayak kita siap-siap pakai baju, pakai kendaraan Kemudian kita udah siap, kita akan siap start Dari S kita bisa, oh sorry Dari S kita bisa menuju ke kota A, B, dan C Nah, kita tulis di open list Jadi di open list sendiri itu kita punya kota A, B, dan C opsinya Nah, jaraknya dari kota A, ini tadi udah ya Kota A ke kota A itu 9 km ya Kalau B itu 8, C itu 7 Nah, dari sini kita pilih yang paling kecil Karena paling kecil C ini, 7 Jadi C itu masuk ke close list Kayak terpilih gitu kan Jadi di sini, diarsir kayak karena udah close Nah, child-nya si C itu cuma ada L doang Jadi kita gantikan si C ini kepada anaknya, yaitu L L itu 6 km juga Tadi berapa sih? Tadi C itu 7 km, sekarang L 6 km Jadi di antara 3 ini, yang paling kecil tetap yang per rute ini, yaitu L Jadi kita masukkan ke close list Kemudian kita arsir Nah, si L ini dia punya cabang 2 nih Ini tuh harusnya kayak gini Nah, jadi cabangnya 2 bisa ke C atau bisa ke I Nah, jadi kita pindahkan L tadi udah masuk close list Jadi kita hapus di sini Nah, gantinya adalah si anaknya, yaitu C dan juga E Nah, C itu 9 km E itu 9 km Nah, paling kecil mana? Nah, sekarang kita pindah rute, ternyata yang paling kecil itu B di sini Kita masukkan ke close list ya Nah, B ini punya anak nih Yaitu D dan juga H Jadi kita gantikan di sini, yang open list D dan H Nah, D ini sendiri berapa km kita lihat di tabel 6 km, kalau H 7 km Paling kecil dari sini adalah D Kemudian dimasuk ke close list Kita kunjungi D Kemudian Kalau dari D itu Kita punya cuma, cuma punya satu opsi itu Ke F Jadi kita gantikan F F itu 4 km Kemudian dilihat paling kecil Paling kecil F Dia masuk ke close list Cenderung mudah ya, kalau ini Kalau greedy best first Jadi F cuma punya satu Ini langkah Punya satu anak, yaitu G Kita gantikan ke G Di open list Fnya sudah masuk close list kan G itu 3 km Cari yang paling kecil Tetap Yang rute ini G sudah mendekati goal state Nah, G punya satu child note Yaitu si goal state itu Yaitu E Makanya kita Masukkan E di open list E itu 0 Nah, jadi yang paling kecil Ya, tentu E Karena dia goal state Nah, karena dia sudah mencapai goal state 0 di close list Maka kita berhentikan Nah, jadi Yang kita coba itu ada ini ya Ada Ada S Ada S nih Ada C Ada L B D F G E Jadi ini Part Yang D Coba Ekspansinya gitu kan Tapi yang Final partnya Itu mungkin saya gantikan warnanya Biar nggak terlalu mencari Final partnya itu berarti S B Kemudian D Menuju F Menuju G Menuju E Ini Final partnya Jadi Sini 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 Dan sini Kayak gitu Mungkin Seperti itu aja Nanti kita lihat Logorita yang lain Seperti A Dan juga A search Sorry A search Dan juga A star search Oke, see you next time Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh